Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel GINKEY17 Oke teman-teman Alhamdulillah di awal tahun ini saya bisa kembali upload video baru Dan semoga di tahun ini rencana dan harapan teman-teman semua bisa tercapai ya Dan menjadi lebih baik lagi tentunya Oke teman-teman di video kali ini Saya akan coba sharing tentang IF ya Karena video sebelumnya tentang operator Oke nah di video kali ini tentang IF gitu ya Atau fungsi logika gitu ya Oke teman-teman kita langsung saja gitu ya Buka database kooperasi atau kerjaan teman-teman masih sama ya Oh iya teman-teman dan jangan lupa selalu support channel ini ya Atau mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan saya juga lebih rajin lagi uploadnya Oke Nah kalau misalkan sudah dibuka lembar kerjanya Oke Nah kita harus tahu dulu nih apa sih fungsi logika itu gitu ya Nah jadi fungsi logika ini adalah salah satu fungsi yang sering digunakan untuk memecahkan permasalahan gitu ya Yang menyangkut peristiwa-peristiwa logika Yaitu dengan fungsi IF gitu ya Selain diakses di Excel juga tentunya ada fungsi IF gitu ya Nah jika Anda menggunakan fungsi IF gitu ya Atau operasi logika biasanya diperlukan adanya ekspresi atau pernyataan logika Nah untuk menggunakan ekspresi atau pernyataan logika Diperlukan salah satu operator relasi atau operator perbandingan gitu ya Nah seperti apa contohnya Nah nanti ada muncur di layar Nah jadi ada Biasanya digunakan operatornya itu ada sama dengan Ada lebih kecil Ada lebih besar Lebih kecil atau sama dengan Atau ada lebih besar atau sama dengan gitu ya Atau tidak sama dengan Nanti kita coba praktekan saja ya Oke Nah tentunya dalam fungsi IF ini ada dua jenis Ada fungsi logika IF tunggal Ada fungsi logika IF yang majemuk Nah tentunya Kalau untuk yang tunggal gitu ya Biasanya Sering digunakan di dalam pengambilan keputusan Atau dua fungsi Dua fungsi keputusan Jadi Kalau misalkan Benar Ya berarti Kalau misalkan fungsinya Atau operatornya Fungsi logikanya benar Ya berarti jawabannya benar Kalau Salah ya salah Berarti ada dua fungsi nih Antara benar dan Salah Seperti itu ya Nah tentunya Kalau misalkan fungsi yang majemuk Itu lebih banyak lagi gitu ya Nah jadi Misalkan Di dalam fungsi logika IF Dimungkinkan untuk memasukkan fungsi logika IF lagi Jadi ada IF satu Ada IF lagi Setelah itu tuh gitu ya Ada fungsi Logika satu Ada fungsi logika dua Fungsi logika tiga Jadi bercabang IFnya gitu ya Nah tentunya Lebih sulit dari fungsi yang Tunggal Tapi nanti kita akan coba Praktikan saja barang-barang ya Oke teman-teman Yang pertama Kita akan coba yang fungsi Tunggal dulu Kita buka query detail Penjualan ya Nah Disini nih Kita akan coba nanti Tambahkan namanya Fill Reward Nah Fill Reward ini Kita menggunakan fungsi IF Nah jadi ketentuannya Jika jumlah belinya Lebih dari 5 Makanya disini Keterangannya ada Bonus 5 Contohnya seperti itu ya Kriteriannya bonus 5 Kalau misalkan kurang dari 5 apa Berarti bonus 3 Seperti itu Kita coba yang itu dulu ya Yang IF Tunggal dulu Oke Nah kita close dulu Kita buka Design View nya Oke Oke Kita coba geser ya Nah Hal pertama Apa yang dilakukan Yaitu kita Tulis dulu Fill nya Yaitu Rewards Nah lalu fungsi IF nya Gitu ya Nah kalau IF di Excel Itu penulisannya I dan F Ya IF Tapi kalau di access Itu penulisannya jadi I IF Double I Gitu ya IF Nah seperti ini Buka kurung Apa katanya jumlah beli ya Jika jumlah beli Lebih dari 5 Nah Maka ketentuannya apa Bonus Ini ketentuannya benarnya ya Ketentuan benarnya Bonus 5 Jika salah Jika salah Berarti Bonus 3 Jangan lupa Tutup kurung Nah seperti ini Oke Saya coba geser Nah jadi seperti ini teman-teman ya Rumusnya Menggunakan IF Oke Kalau sudah kita simpan Close Kita buka Querynya Oke Nah ini hasilnya Bonus 3 Semua ya Karena kenapa Karena jumlah belinya Tidak ada yang Lebih dari 5 Atau misalkan 5 Oke Kita coba ganti nih Yang ini nih Yang citato Kita coba Jumlah belinya Saya ganti 5 Nah baru dia ganti Bonus 5 Karena ketentuannya Yang lebih Dari 5 Berarti kalau 5 itu Termasuk ke bonus 5 Gitu ya Seperti itu Oke Nah itu yang IF Tunggal Itu contohnya Teman-teman nanti bisa Mengimplementasikannya Dengan yang lain tentunya Gitu ya Nah selanjutnya Fungsi IF Tunggal Yang kedua Kita akan menggunakan Fungsi logika N Dan Or Gitu ya Jadi masih tunggal nih Hanya bedanya ada penambahan N dan Or Gitu ya Kalau N ini adalah Jika kedua fungsinya benar Maka hasilnya Benar Gitu ya Kalau Or Bila fungsi salah satunya Benar Maka fungsinya adalah Atau hasilnya adalah Benar ya Oke kita langsung Praktekan saja Oke ini kita tutup saja Kita kembali ke Design View Oke kita tulis disini Misalkan Fieldnya Bonus saja ya Atau promo deh Oke Iif Buka kurung Nah disini kita menggunakan Fungsi Logika N Pertama Oke Saya coba Misalkan Jika satuannya Picis Oh jangan Picis Jika satuannya Box Dan jumlah Belinya lebih dari 5 Maka dia dapat Potongan 10.000 Itu fungsi N Kita coba Jika satuannya Sama dengan Box Nah kita tambahkan disini Fungsi N N Apa yang keduanya Jumlah beli Lebih dari 5 Maka dia Dapat Atau keterangan ya Disini saya coba Keterangan aja Potongan 50.000 Berarti kalau yang Gak dapat apa Bisa kosong Atau bisa kita isi Bisa dibiarkan gini Berarti gak ada Di fieldnya itu kosong Kalau misalkan Tidak memenuhi kriteria Atau misalkan Bisa kita isi Misalkan Tidak Dapat Potongan Nah Seperti ini Oke Saya coba Berpanjang ya Nah seperti ini Rumusnya Kita simpan Kita coba Cek Oke Nah teman teman Disini Tidak dapat potongan Semua ya Karena apa Nah karena yang Satuannya box Itu jumlah belinya Cuma Dua Gitu ya Coba kita ganti Ke lima Nah maka dia dapat Potongan 50.000 Seperti itu ya Jadi kalau misalkan Dua kondisi ini Benar Maka dia hasilnya pun Benar Tapi jika Kondisinya ini Salah satunya Salah Misalkan dua Oke Maka tidak dapat Potongan Atau false Gitu ya Seperti itu Sekarang kita coba Yang or Tadi yang n ya Sekarang kita coba Yang or Oke Ini kita simpan Dulu Nah jadi untuk Fungsi or ini Akan menghasilkan True Bila hasilnya Benar Salah satunya ya Salah satu Hasilnya benar Seperti itu Tapi sebaliknya Kalau misalkan Keduanya salah Ya salah Kita coba Oke Ke design view lagi Misalkan Ketentuannya Adalah Bonus promo deh If Buka kurung Oke Saya panjangin aja Misalkan Jika nama barangnya Apa ya Saya coba Cek dulu Di tabel barang Hmm Jika nama barangnya Citato Misalkan ya Atau Silver Queen Jadi antara Citato dan Silver Queen Salah satunya Maka dia mendapat Blender Enak banget ya Cuma belanja Satu Dapat Blender Gitu ya Oke Kalau misalkan Ketentuannya salah Dia dapat apa Rice cooker Harusnya Enggak Misalkan Nol aja Atau kosong aja Gitu ya Jadi Ketentuannya gini Kalau Dia belanja Citato Atau Silver Queen Gitu ya Nah Itu akan Dapat Blender Gitu ya Jadi Kalau misalkan Dia belanja Silver Queen aja Dia juga dapat Blender Atau misalkan Citato aja Dia dapat Blender Karena salah satunya Kondisinya itu Benar Oke Kita coba Misalkan Nama barang Ini ingat ya Field ini Harus sama dengan Yang di Tabel Nama barang Nama barang Kalau saya lupa Masih kurung Oke Oke Sama dengan Silver Queen Saya copy aja ya Oke Or Atau ya Nama barang Nah Ternyata teman-teman Disini bisa Mengimplementasikannya Dengan yang lain Gitu ya Gak perlu sama Misalkan Dengan jumlah barang Seperti itu Gitu ya Boleh Ini hanya contoh saja Citato Oke Maka dia dapat Blender Oke Lalu Kondisi Falsenya Apa ya Kosong aja Dia Oke Kita simpan Oke Oke Nah Disini Ada Tiga Yang dapat Blender Karena Dia belanjanya Citato Lalu ada Yang Silver Queen Dan Yang bawah Juga Silver Queen Oke Kita hide aja deh Ini Apa Total harga Saya coba Hide Biar kelihatan PPN Kita coba Hide aja Nah Oke Jadi ada Tiga Buah ya Yang berdapat Blender Betul ya Karena salah satunya Ini Benar Citato Gitu ya Seperti itu Misalkan kita ganti nih Ke yang lain Coki-coki Nah Dia gak dapat Bonus Promo Karena beda Nama barangnya Bukan Silver Queen Atau Citato Oke Oke teman-teman Nah jadi itu ya Tadi ada If tunggal Lalu ada If tunggal Menggunakan Fungsi N dan Or Nah sekarang Kita akan coba Menggunakan Fungsi Majemuk ya Oke Oke Ketentuannya adalah Misalkan Gini Total harga Yang lebih dari 500 ribu Nanti akan Mendapatkan Diskon 5% Gitu ya Lalu misalkan Yang lebih dari 1 juta 10% Yang lebih dari 1 juta 500 Itu dapat Diskon 15% Gitu ya Nah ini Menggunakan If Majemuk nih Kita coba Kita save dulu Oke Berarti Diskon ya Diskon Nih ibu-ibu Biasanya seneng banget Sama diskon ya If Oke Nggak kelihatan Sorry Nah Total harga Mana total harga Nah ini Harga total ya Sorry maaf Bukan total harga Nah berarti Saya ngambilnya Dari sini Dari harga Total Harga total Berarti keseluruhannya Oke Ada total harga Mau yang mana nih Mau dari total harga Atau dari harga Total Kalau harga total Berarti sudah Ditambah dengan PPN ya Tentunya Sudah dengan pajak Yang ini aja deh Yang harga total Yang sudah Ditambah dengan Pajak ya Oke Iya ya Jadi bingung ya Sebenarnya sama aja sih Oke teman-teman Nah untuk fieldnya Sorry Oke teman-teman Untuk fieldnya Kita Discon ya Discon If Buka kurung Oke Misalnya ibu-ibu nih Yang senang Discon nih teman-teman Oke Misalkan disini Kita ngambil yang Total harga ya Yang ini aja nih Kalau ini sudah Ditambah dengan PPN Tapi emang enggak Teman-teman Mau yang harga total Atau total harga Gitu ya Oke Kalau saya disini Ngambilnya yang Total harga aja Total harga Oh lupa Belum pakai Kurung Oke Saya perbesar aja Biar kelihatan Nah Jika Total harga Lebih dari 500 ribu Nah Maka Apa nih Dia dapat Discon 5% Berarti Total harga Dikali 0,5 Bukan ya Kalau enggak salah sih Iya sih Tapi kalau salah Koreksi aja ya Oke Ini kondisi Benarnya Jika total harga Lebih dari 500 ribu Maka total harga Dikali 5% Atau dapat Discon 5% Nah Kondisi False nya apa If lagi Berarti Kita copy Ini yang ini Oke Segini aja Oke Lebih dari Berapa 1 juta 1 juta Nah Maka Total harga Dikali 10 0 Koma 10 Gini False nya apa Berarti ini If yang ketiga Lebih dari 1 juta 500 Ini harganya Besar-besar Nanti saya coba Kecilin aja Maka Total harga Dikali 15% Nah Tutup kurungnya Ingat Ada berapa If Ini ada 3 If Berarti ada 3 Tutup kurungnya Oke Nah Sebelumnya Ini kayaknya Kegedean ya Bukan 1 juta 500 150 Cukup Kayaknya 150 Ini bukan 1 juta 100 ribu Aja Oke Yang ini Sorry Ini jangan 500 ribu 50 ribu Aja ya Nah Gini Oh ada yang salah Katanya Apa Oh Bukan titik ya Tapi 0,5 0,10 Terakhir 0,15 Kita coba Nah Oh ada yang salah nih Total harganya Ada yang pakai Underscore Tadi ya Nah ini Total harga itu Tidak pakai Underscore Berarti disini Ada yang menggunakan Underscore Ntar Saya cek dulu Oh ini Kosong ya Disconnya ya Karena Memang Oke Kayaknya jumlah belinya Atau harga totalnya Bukan jumlah beli ya Maaf Harga totalnya Tidak ada yang Lebih dari 50 ribu Tidak ada yang Lebih dari 100 ribu Tidak ada yang Lebih dari 150 ya Oke Kita coba Bikin aja Seperti itu Misalkan jumlah belinya Kita ubah Jadi 20 Nah Dia dapat diskon tuh Berapa 80 ribu Oke Berarti Ini Disconnya adalah Yang Berapa persen 15% ya Betul ya Oke Kita cek lagi ketentuannya Betul Boleh teman-teman Disana dihitung aja ya Kalau misalkan Tidak percaya Oke Lalu kita coba Yang ini nih Yang silver queen Kita coba Buat Lebih dari 50 Segini diskonnya ya Ini yang Lebih dari 100 ribu Kita coba 8 deh Oh masih kurang ya Harga totalnya Nah dia dapat 50 ribu Oke Nah jadi itu Teman-teman Untuk yang If Majemuk ya Rumusnya memang Luar biasa panjang Yang tergantung Kondisi ya Kondisi yang dibuat Oleh teman-teman Kalau ini Ada Tiga Kondisi if ya Oke Oke teman-teman Nah jadi Itu ya Selamat mencoba Di rumah Dan nanti Di video selanjutnya Kita akan coba Masuk ke Format String Apa itu Format string Nanti langsung Simak aja Di video selanjutnya Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih Jangan lupa like Comment Share And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh partai Jangan lupa like